Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Doctors Diet Hari ini kita akan melakukan lagi latihan HIIT Dan sesuai hasil voting kemarin kita akan melakukan latihan HIIT untuk pemula Jadi buat kalian yang baru aja memulai, baru aja ingin nyobain HIIT Kalian bisa langsung ngikutin latihan yang ini Dan tidak ada lompat-lompat juga di latihan HIIT yang kali ini Jadi buat kalian yang memiliki masalah di lutut, kalian bisa ikut dengan nyaman Hari ini kita akan melakukan latihan HIIT selama 20 menit Akan ada 10 gerakan yang akan kita ulangi sebanyak 2 kali Masing-masing gerakan akan kita lakukan sebanyak 30 detik latihan Yang dilanjutkan dengan 30 detik istirahat Setelah 1 gerakan kita akan melanjutkan ke gerakan berikutnya Kita akan melakukan sebanyak 10 jenis gerakan yang berbeda Dan akan kita ulangi sebanyak 2 kali Sebelum kalian mulai, pastikan kalian sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu Saya sudah melakukan pemanasan saya Dan siapkan juga air minum kalian Oke, siapkan semuanya Dan kalau kalian sudah siap, let's go Gerakan yang pertama adalah walk out to shoulder tap Jadi kalian akan turun terlebih dahulu Sampai maksimal Tap shoulder kalian, bahu kalian Naik Kalau dari samping Turun Sampai maksimal Tepuk pundak kalian Naik lagi Turun Ulangi terus Oke Itu akan yang pertama Dan akan kita mulai Udah waktu 10 detik Sebentar ya Let's go Oke Nah yuk terus Kalau misalnya kalian gak bisa Nepuk pundak di ujung Gak apa-apa Setelah kalian mencapai Yang maksimal Kalian langsung kembali aja Tanpa menepuk pundak kalian Oke Nah, banyak yang nanya kepada saya kemarin Kalau misalnya Saat istirahat seperti ini Tidak boleh diamkan Ya, seperti saya bilang di video saya sebelumnya Di video penjelasan hit Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita berjalan di tempat biasanya Atau Lompat-lompat sedikit seperti ini Jadi seperti skipping Skipping bayangan Sepertinya juga boleh Atau Berjalan-jalan dikit Tapi kalau udah capek banget Enggak Next Lunges Sorry Kasihkan ngobrol Lunges Front lunges Maju ke depan Jadi samping Let's go Usahakan lutut Tidak melebihi Jempol kaki kalian Oke Itu gerakan yang kedua Gerakan yang ketiga adalah Mountain climbers Tapi kita lakukan yang slow Jadi kalau misalnya mountain climbers yang biasa Cepat Yang sekarang kita lakukan dengan pelan Oke Lakukan sejari-jari dengan pelan Rasanya kontraksi di daerah perut Setelah itu juga di daerah shoulder Oke Let's go Pelan Crossing Lutut kiri Menuju ke Lengan kanan Lengan Lutut kanan Menuju ke Lengan kiri Selalu bergantian Slowly Slowly Come on Oke Gerakan yang keempat Plank Kalau misalnya kalian bisa Lebih banyak Kalian bisa Ya kalian ada level yang lebih advance Dari beginner Kalian bisa coba juga dengan Up down plank Tapi untuk hari ini Kita akan lakukan plank Jadi Letakkan Siku kalian Di bawah Lantai seperti ini Kaki Di ujung Jempol Setelah itu Kencangkan perut kalian Setelah itu Tahan Ingat Kontraksikan perut kalian Rasakan kontraksinya Kencangkan perut kalian Hisap ke dalam Terus Ayo Sedikit lagi Come on That's number four Nomor lima Gerakan yang cukup saya sukai Adalah Squat To side step Jadi mulai dari sisi kanan Atau sisi kiri Terus Squat Habis itu jalan Dua kali Habis itu squat lagi Jalan lagi ke samping Dua kali Habis itu naik lagi Terus seperti ini Rasakan kontraksinya Rasakan panasnya Let's go Satu Dua Naik Turun Satu Dua Naik Satu Dua Naik Satu Dua Naik Mungkin anda yang tanya Kenapa orang yang nyeri lutut Saya berikan latihan squat Karena squat Sangat baik Untuk mengencangkan Otot-otot quadriceps Otot-otot pahal juta Yang nantinya Akan membantu dalam stabilitas lutut Jadi jika kita lakukan dengan benar Nantinya Nyeri lututnya Akan berkurang Oke Itu latihan yang kelima Latihan yang keenam Cross Knee to Elbow Jadi ini hampir sama dengan monoclimber sebenarnya Tapi kita lakukan dalam tradisi berdiri Kedua tangan Kepal Terus di belakang kepala Setelah itu Siku kanan Ke lutut kiri Siku kiri Ke lutut kanan Dan seterus Let's go Terus Usahakan bisa menyentuh ya Antara siku dan lutut Tapi kalau kalian bermulai Dan tidak bisa nyampe Nggak masalah juga Excellent Nomor 7 Push up Push up kalau kalian udah jago Udah bisa push up full Bisa push up full Seperti ini Tapi kalau misalnya kalian baru mulai push up Dan Ingin mencoba Ini benar-benar pemula Kita lakukan dengan push up dengan lutut Hari ini saya akan lakukan push up dengan lutut Bersama dengan kalian ya Push up Push up Kalau kalian capek Isprak dulu sebentar Lanjut Let's go Kemampuan Iya Sedikit lagi Siap That's number 7 Nomor 8 Side plank Di set pertama Kita lakukan side plank sebelah kanan dulu Nanti di set kedua kita lakukan sebelah kiri Oke Seperti ini Sama seperti plank sebenarnya Cuma kita lakukan untuk satu sisi saja Tangan Tahan kuat Angkat perut Biasa posisi awal seperti ini Setelah itu angkat Naik Rasakan kontraksi di daerah oblik Daerah perut sebelah kanan Kalau mau lebih susah Naikkan tangan kalian Lakukan gerakan ini Ah Akan berkontraksi lebih banyak Tapi untuk awal Usahakan saja Kalian bisa bertahan Di posisi ini Setidaknya sampai 30 detik Oke Mantap That's number 8 Number 9 Crunch Crunch Duduk Eh Mbak Rin Sorry Angkat kaki kalian Bentuk siku 90 derajat Setelah itu Tangan kalian naik Pelat Turun Pelat Turun Pelat Usahakan perut kalian yang menarik Kalian ke atas Bukan dengan leher atau kepala Ya Let's go Biarkan perut kalian yang bergerak Keep going Wah Wah Silah banget Seperti masa depan kita Dan cerah That's number 9 Yang berikutnya Yang terakhir Gerakan ke 10 Power knees Power knees Gerakan seperti ini Hadap 45 derajat Ke sisi 1 Kanan atau kiri Terserah Kanan dulu Setelah itu Mundurkan kaki kanan Tangan di atas Baju Oke Lakukan seperti itu Gerakan kanan dulu Set kedua Kita akan lakukan untuk Kaki sebelah kiri Gerakan 10 gerakan sudah selesai Satu set pertama Selesai Yang berikutnya adalah set kedua 10 menit lagi Setelah itu kita selesai Kalau kalian punya kesempatan Cek nadi kalian Ya 20 detik atau 15 detik Setelah itu Dikalikan Kalau 15 detik Kalikan 4 20 detik Kalikan 3 Lihat apakah kalian mencapai Target hard drive kalian Lakukan yang pertama Set kedua Walk out to shoulder tight 3 2 1 Let's go Terima kasih Sip, that's number one. Yang nomor 2, lunges. Saya akan coba ukur punya saya. Sekitar 41 dikali-kali 4, berarti 164 kali per menit. Lanjut, target saya sebenarnya, cara menghitung maksimum heart rate kalian adalah 220 dikurangi usia. Jadi saya berusia 26 sekarang. 220 kurangi 26, berarti 194. Jadi 100% dari maksimum heart rate saya adalah 194. Target yang ingin kita capai secara hit adalah 80-90% hit. Eh, 80-90% maksimum heart rate. Jadi 80x194, sekitar berapa ya? Hampir 160 lebih saya rasa, jadi sudah lumayan masuk. Kalau misalnya dengan latihan yang lebih cardio challenging, yang lebih tinggi lagi levelnya, kita akan tingkatkan lagi heart rate kita. Yang berikutnya, plank. Kita lihat sebelah sini. Oh, sorry. Seharusnya slow mountain climb burst, baru plank. Tapi nggak apa-apa, kita akan plank dulu. Baru yang keempat, kita akan melakukan slow mountain climb burst. Maaf, salah saya. Ngomongnya terlalu banyak. Jadi intinya untuk latihan hit, seharusnya kalian bisa mencapai 80-90% maksimum heart rate. Kalau latihan hari ini tidak bisa membuat kalian mencapai heart rate tersebut, kalian bisa coba latihan lain yang lebih cardio challenging. Latihan berikutnya, slow mountain climbers. Karena tidak semua bisa ikut yang advance. Jadi memang saya buatkan dulu yang pemula, baru setelah itu nanti naik ke level yang intermediate sedang, baru setelah itu yang advance. Kita akan mulai pelan-pelan, kita akan mulai bertahan. Bersama-sama, sengsara bareng. Next, slow mountain climbers. Rasakan kontraksinya di daerah pundak, daerah bahu. Setelah itu, kontraksikan juga otot kalian di bagian perut. Setiap kali-kali kaki kalian maju. Hisap perut kalian, kontraksikan, kencengkan. Nomor empat, selesai. Nomor lima, squat to side step. Sekarang saya mulai di mana? Sini apa sih dong? Sini kayaknya. Nanti kita mulai dari sini. Variasikan gerakannya. Untuk hit. Kalian tidak usah ikut video saya juga. Terus menerus. Kalian bisa mix and match sendiri. Latihan mana yang cocok buat kalian. Kalian formulasikan sendiri. Masuk di topik, nasib kalian. Let's go! Squat. Side step. Naik, squat. Side step. Naik, squat. Side step. Naik, squat. Side step. Naik, squat. Naik, squat. Ah, mulai balas. Squat. Side step. naik, squat naik, squat naik latihan kelima, selesai latihan keenam, cross knees to elbow ingat, yang seperti ini oke, usahakan siku dan lutut saling menyentuh ada 20 gerakan 20 menit latihan hari ini, tapi kalau misalnya kalian cuma bisa sampai 10 menit dulu that's okay, lakukan dulu sampai 10 menit kalau kalian berikutnya bisa sampai 12 menit, sampai 12 menit bertahap naiknya let's go 3, 2, 1 nice dadah yang ketujuh di set kedua push up 4 latihan lagi, setelah itu selesai setelah kalian latihan seperti ini usahakan makan perut yang tinggi farbohidrat kompleks yang tinggi push up let's go selamat menikmati 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 amazing tiga ladang lagi yang berikutnya side plank tadi sudah yang sebelah kanan, sekarang kita lakukan yang sebelah kiri posisi mulai biasanya buat kalian yang tidak bisa langsung bareng dulu di tubuh kalian sebelah kiri atau sebelah kanan usahakan siku dan tangan kalian sudah cukup kuat habis itu naik bisa bantu dengan tangan sebelah kanan juga naik ke posisi setelah itu lepas tangan kanan hisap konteksikan lalu tahan kalau bisa sampai 30 detik kalau misalnya di tengah jalan tidak kuat, jatuh naik lagi pokoknya sampai 30 detik kita akan terus melakukan latihan come on come on come on come on set dua lagi ladangnya ke sembilan crunch tadi hadap sini silau banget jadikan saya ada kesini baring di punggung kalian kaki 90 derajat tangan boleh kalian taruh di belakang kepala tapi jangan menggunakan tangan kalian untuk menaikkan seperti ini jadi usahakan auto-crute kalian saja yang menarik jadi tangan kalian hanya menyanggak tidak ikut menarik terus sedikit lagi latihan ke sembilan setelah ini latihan yang terakhir untuk sesi latihan hit hari ini jadi semangat tinggal satu kali lagi wah saya sampai ingat minum lupa ke asekan ngobrol that's okay latihan ke sepuluh power the knees tadi sudah yang sebelah kanan sekarang kita lakukan untuk yang sebelah kiri tiga dua satu let's go kuatkan kaki kanan sebelah kanan saat kaki kanan bergerak supaya stabil kontraksinya kontraksinya sebenarnya akan kalian rasakan di kaki yang berlawanan jadi kalau kaki kiri yang gerak kaki kanannya berkontraksi kuat gak apa-apa fokus tiga dua satu satu tak akan berkontraksi kuat terakhir selesai oke um That's it for Hit Challenge today Ada 20 gerakan Ada 10 gerakan hari ini Kita ulangi sebalik 2 kali Total 20 menit Let me know in the comment section Apakah kalian suka alat yang seperti ini Apakah ada kritik dan saran Yang bisa kalian berikan untuk saya Di video ini Untuk video-video ini selanjutnya Supaya lebih baik lagi Ingat untuk pendinginan Setelah selesai Makan Jangan gak makan Usahakan kadar proteinnya cukup tinggi Setelah itu juga dengan karbohidara kompleks yang tinggi Dan lemak yang moderate Sesuai dengan makro kalian Sesuai dengan kebutuhan kalian And Yeah That's it Thank you for watching Bye